Pas kemarin kita main sama salah satu tim disana juga Banyak yang ngeliat Terus katanya ini nanti mau main di Chelsea Ini nanti mau main di Atletico Madrid Ini nanti mau main di Arsenal Ini gitu bang, serius Jadi, wah maksudnya dapat pengalaman juga gitu bang Berarti itu kesempatan Sangat berharga itu ya Dan itu Sangat berharga juga Langkah kita untuk betul-betul Pengen nih saya main di Eropa nih Oke teman-teman Ketemu lagi di channel Hamka Story 23 Kali ini saya bersama Yang dulu sempat digadang-gadang Pemain Apa dulu ya? Kalau muda Calon pemain masa depan Yandis Sofyan Bagaimana kabarnya dek? Baik bang Baik nih Lagi main bareng kita Fun-fun cari Keringat? Baru kali ini Ketempatan main Bang Hamka Ini lama-lama nggak muncul Yandi Itu kemana aja? Cedera bang waktu itu Sempat cedera Cedera tahun 2019 Pas Udah deal sama PSM waktu itu bang Cederanya di? Cederanya pas lagi Fun football kayak gini Di Bandung Itu waktu tahun 2018 Di Bali habis kan Terus udah deal udah segala macem Sama PSM Tinggal ya tunggu latihan aja bang 10 hari lagi mau gabung Saya lagi Enggak lagi Tarkam bang Lagi Cari keringatnya kayak gini ya Cari kondisi Waktu itu mainnya sama Ayaris Sama mantan-mantan juga Di Melapakan Cinta Akhirnya disitu ya? Iya cedera bang Tahun 2019 Belum rejeki berarti di PSM Langsung operasi tapi kan? Langsung operasi bang Sama dokter Sabto Sekarang udah Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin di Persikabot Berapa gol kemarin? Sempat abang Story kan? Tiga gol Jadi mulai-mulai Kembali lagi Si Yandi Sopya Nah Yandi juga ini Pernah di Uruguay kan? Iya bang Coba ceritakan pengalaman disana Perbedaan sepak bola sana Sama disini Dalam arti Akademinya Seperti apa? Oh iya Dan waktu muda-muda itu kan Yang disana Betul Apa namanya Kayak barusan Saya sempat berbincang juga Sama Eloko Sama Gonzalez Katanya Ya memang Perbedaannya sangat Jauh gitu bang Perbedaan maksudnya Mungkin kurikulum kali bang ya Maksudnya kayak kurikulumnya disana Kalau misalkan Katara Gonzalez Tadi di Indonesia Katanya Kalau misalkan Kayak nge-gym-gym Itu pada males-males Gitu Kalau misalkan disana Kita di usia 14-15 Udah harus angkat Iya bang Udah nge-gym Terus Apa namanya Ya Kultur sepak bolanya juga berbeda Budaya berbeda Makanan berbeda gitu Bang Tergantung kitanya Apa Adaptasinya seperti apa Tapi alhamdulillah sih Selama kemarin di Uruguay Nggak Apa ya bang Maksudnya kita harus Cepat adaptasi Dituntut harus cepat adaptasi Karena kalau misalkan Kita nggak kayak gitu kan Gimana bang Ketinggalan Ya ketinggalan Kita kalau misalkan Mau nurutin terus makanan Masakan Indonesia Ya susah bang Itu berapa lama ya Di sana Waktu itu Hampir 4 tahun bang 3 tahun setengah Terus kebetulan Waktu habis di Uruguay kan Dapat kesempatan main di Belgia Juga Sama Alvin Terus ke Australia Itu Brisbane bukan ya Ya di Australia ke Brisbane juga Sempat 1 tahun di sana Kayak memang Selama di Uruguay itu Mendapatkan banyak Pelajaran Pelajaran Iya bang Mendapatkan banyak pelajaran Juga Gimana bang ya Maksudnya Ya kan pertama datang nih Kita dari Indonesia Terus ngeliat Pemain-pemain Ya bang Memang kualitasnya di atas kita Iya Karena mungkin Dari youth developmentnya juga Sangat baik gitu bang ya Ini dari Apa Karena memang tertata Dari usia grassroot Mungkin kalau sekarang disini Kita grassroot Terus sampai Di akademi Di tim U23 nya Terus disana juga Talent-talent scouting Dari klub Eropa juga banyak bang Jadi Pas kemarin kita Main sama Salah satu tim disana juga Banyak yang ngeliat Banyak yang ngeliat Terus katanya Ini nanti mau main di Chelsea Ini nanti mau main di Atletico Madrid Ini nanti mau main di Arsenal Ini gitu bang Serius Jadi Wah Maksudnya Dapat pengalaman juga gitu bang Jadi Berarti itu kesempatan Sangat berharga Sangat berharga Sangat berharga juga Langkah kita untuk Betul-betul Pengen nih saya main di Eropa nih Iya gitu bang Makanya waktu itu kan Ya mungkin jalannya Waktu itu Pak Nirwan ya bang Pak Nilsan Bakri Beli tim di Belgia Beli tim di Liga 2 disana Dan Apa namanya Dicoba disana Dicoba disana Dan Pinjangnya memang itu dari Liga 2 Nanti ke Belgia Dan sekarang Alhamdulillah bang Maksudnya kayak Dengan berjalannya waktu bang ya Terus Pemain-pemain kita juga Maksudnya udah mulai banyak gitu Tanpa Tanpa apa Tanpa harus Ya melalui jalur-jalur Yang sudah resmi Kayak kita dulu Kayak Yandi dulu Jadi Ya bagus ya Dilihat gitu Tapi apa yang membuat Sampai Gak bisa bersaing lebih Itu hari yang disana Apa yang Apa yang jadi terkendala Yang pastinya Kayak waktu itu Alvin juga sempat Bilang waktu itu Katanya Kangen rumah Karena Makin sini Iya bang Karena makin sini Makin sini tuh Apa ya bang Yang maksudnya kayak Aduh Kayak udah Gitu bang Tapi akhirnya menyesal dong Kalau pas Sama kayak abang Ada kesempatan dulu Ya itu Makanya buat Adik-adik kita yang sekarang ini Buat pelajaran lah Seniornya Jangan cepat Apa Rindu rumah Karena ketika kita Terus Ada level di luar Di Minta itu di Eropa Main di Asia Itu nantinya Bakal dikenang sebagai Mantan pemain top Betul Karena makin sini Makin sini kan bang Persaingannya juga Makin ini bang Maksudnya Makin 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 Inilah Meningkat Nah itu yang Menentukannya Kita mau Terlanjut Atau Misalkan kita Mau itu Mau Sudah sampai disana Tapi cara pemilihannya Fair mereka Fair bang Karena waktu itu Kita pelatih dari Itali Terus Yang bener-bener Ya gitu lah bang Maksudnya pengalaman Berhariannya Kita Mengenal Apa ya Gaya sepak banget Dari Amerika laki Terus ke Eropa Terus di Australia Berbeda-beda sih bang Maksudnya pengalaman Tapi merasa Merasa ada Peningkatan gak selama sekolah Bukan Kayak sekolah juga ya Kalau di Uruguay ya Sama ya Kalau di Uruguay Maksudnya sekolah Ada peningkatan tuh Dalam arti Apa Dalam hati Atau dalam Pemikirannya Andi Wah saya ini meningkat nih Kayak syuting Fisik Ada tak itu Ada bang Dari segi fisik Ya karena Waktu itu Kita pas di Uruguay itu Kesehatan Tanpa disadari Sama kita sebelumnya Banyak pemain yang ternyata Gizinya Maaf ya bang Gizinya gak baik gitu Kalau bisa Rasanya bang Gizi buruk gitu bang ya Gitu Karena waktu itu Bener-bener diperhatiin Masalah suplemen Masalah asupan gizi Segala macem Dan setelah Asupan gizi Apa yang Dibilang Yang ada yang Apa yang Gizinya kurang itu Dihantem dulu Sampai gizinya bagus Nah dari sana Di Bus buat Latihan Latihan Sekali latihan Eh Sekali Sekali si bang Mungkin ada Dalam satu minggu Latihan dua kali Kayak mungkin Gizi Karena ditambah sekolah ya Ada sekolah Di seminggu dua kali Di sekolah bahasa Waktu itu bang Gitu Jadi Empat tahun bukan Hal yang sangat cepat loh itu Iya Lama loh Gitu bang Waktunya Ngerasain homesick Jauh dari keluarga Waktu itu kan usia masih 15 14-15 bang Oh 14-15 ya 14-15 Waktu itu Terus ngerasain Jauh Itu Kebetulan saya juga Keluar negeri pertama Naik pesawat pertama Itu seleksinya dari mana itu ya Itu Waktu itu disaring Dari berbagai provinsi bang Waktu itu Seleksi Iya seleksi Dari waktu itu saya Kebetulan di Jawa Barat Jawa Barat Dan kebetulan di Bandung Seleksinya Iya Terus nanti di Jawa Timur Di Surabaya Terus di Maluku Dimana Nah nanti Setelah disaring dari beberapa itu Seleksi akhirnya di Jakarta Jawa Barat berapa orang ikut itu Waktu aja bang Saya Waktu itu Dari Jawa Barat Terus saringnya ada 5 orang bang Terus yang alhamdulillah Sampai Di Jakarta Di Jakarta Berapa orang kesananya 25 bang 25 orang Waktu angkatan pertama 25 orang Yang ini angkatan berapa Pertama bang Yang saya Nofri Sampirin Samsir Yeriko Nah kesini Kesini setelah 3 tahun Datang dah tuh Angkatan-angkatan Seperti Hansamuyama Yanto Basna Oh Hansamu pernah Iya Hansamu pernah Hansamu Kehitung 2 tahun 3 tahun gitu 2 3 tahun gitu Sama Yanto Basna Yanto Basna Tapi ada Awan Sato Awan Sato Tapi yang kecantol Sempat diurung gue main Siapa? Samsir Samsir Jain Alhag Ada Jain Alhag Ya Jain Alhag Manahati Les Lusen tuh bang Oke Di Penyaro Terus sama Siapa? Abdurrahman Neslaluhu Abdurrahman Iya Itu Kecil-kecil Itu di Persebaya Jaman PRD Bukan Abdu ya? Bukan Abdu Abdu juga Ikut Di Uruguay Cuman Dia gak sempet main Di klub gue di Uruguaynya Yang pertama? Abdu tahun ketiga Oh tahun ketiga Yang ketiga Pas saya terakhir disana Nah setelah pulang dari sana Yandi Kemana itu? Berlabuh Di Indonesia Di Belgia bang Enggak setelah keluar dari luar Oh sempet di Arema tahun 2013 bang Sama Coach RD 6 bulan disana Dipenjimin ke Brisbane Nah apa penyesalan Yandi Yang Kalau Diulang lagi Apa penyesalan Yandi? Kayak pengelusinya Enggak Saya Waktu itu mikirnya kayak Karena masih muda kali bang ya Mikirnya kayak Jalanin lah Gitu Maksudnya kayak Enggak bener-bener Ini harus gue keep nih bang Harus gue keep Karena ini kesempatan langka Ya mungkin Kalau misalkan sekarang datangnya Kayak Kadangan Dengan mindset sekarang Aduh Wah itu Bener-bener pasti di keep banget Bang pasti gak bakalan Disia-siain lah Ya kalau menurut apa sih Bukan salah pemain juga Karena Kita contoh Contoh di Zaman itu kan Hanya Bisa dihitung kan Beberapa orang aja Yang keluar sampai ke Eropa kan Dan itu udah lama Kayak Kurnia Sandi Kayak Keluar Jadi mereka saling bertanya Gimana sih Gimana sih Ya itu Iya bang Jadi sekarang sih Ya udah lah Kalau misalkan ada kesempatan Di luar negeri Mending di luar negeri Manfaatin Kayak sekarang Kayak ada Maksudnya Ferdinand Terus yang kayak Di ASEAN Juga ada Betul Kalau misalkan masih bisa disana Manfaatin lah Betul Jangan sampai Nanti Menyesal Menyesal Iya kayak Karena kesempatan itu Langka yang di luar itu ya Datangnya Nah untuk Kedepannya ini Yandi kan masih 30 ya 30 30 kan masih Masih ada beberapa tahun Abang itu masih panjang Menikuti kayak abang gitu Menyawet sampai Tapi ini udah abang Ini udah capek main bola Aduh Jangan dulu abang Jadi agen Enak jadi agen kayaknya Nah ke depan ini Planningnya Yandi seperti apa Pastinya Pengen Tetep di Gak jauh-jauh dari bola Kalau misalkan masih bisa Ya pengen main bola Liga 1 ya Iya abang Liga 1 Terus kan Ya Yang pasti Kayak abang lah Maksudnya main bolanya Lama gitu abang Tapi bosen juga Kalau lama-lama Tanya itu Tanya abang itu Tanya abang Arif tuh Bosen juga lama-lama Karena aduh Bola Aduh Iya abang Kalau Yandi kan masih ada Lima Lima sampai Amin 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 Apalagi posisi striker kan Gak terlalu itu Tergantung kita ngejaga kondisinya Seperti apa kan bang ya Masih di luar lapangannya Seperti apa ya Nah untuk saat ini Belum ada tim Belum bang Jadi buat tim-tim Liga 1 Liga 2 Butuh striker Ada yang di sopian Ini tinggal Bukan di asal Mentalnya aja Dinaikin lagi Kalau skill Dia udah sekolah jauh Di Uruguay Di Eropa Pasti punya skill Tinggal Mental Nah mental itu Harus Tepat senior Atau pelatih yang Pas Pas Kalau enggak Enggak berkembang lagi Terima kasih ya di Atas wakunya Terima kasih banyak bang Adik-adik juga Semoga yang di luar Semangat ada cerita Dari yang di waktu Kemarin Semoga menjadi pelajarannya bang Diambil Bagus ya gitu Yang itu-itunya Jangan diambil lah Siap Insya Allah nanti saya satu tim Mungkin Amin Amin Siap bang Terima kasih ya Sukses